Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Kembali lagi di mentoring sesi UOS ini Khususnya untuk mata kuliah matematika ekonomi Jadi disini ada 5 contoh soal di mentoring kali ini Dan aku bakal membahas satu persatu dari setiap soal yang ada Dan kalian juga silahkan nanti soalnya kalian download sendiri ya Untuk latihan di rumah Jadi pertama kita awali dulu dari yang nomor 1 ini Yang A nya itu ditanyakan periksalah apakah persamaan diferensial berikut exact Jadi persamaan nya itu adalah 3Y kuadrat T dikali DY ditambah Y pangkat 3 plus 2T dt sama dengan 0 Oke berarti kita tulis dulu persamaan nya ya Berarti 3Y kuadrat T DY terus ditambah dengan Y pangkat 3 plus 2T dt sama dengan 0 Berarti persamaan nya seperti ini kita disuruh untuk menentukan apakah persamaan ini exact atau enggak gitu ya Nah yang pertama untuk memeriksa suatu persamaan itu exact atau tidak kita harus tahu bentuk umumnya dulu Jadi kita tulis dulu Bentuk umumnya itu adalah N dikali DY ditambah dengan M dikali DY ditambah dengan 0 Gitu ya Ntar ini hapus dulu Berarti disini M ya M DY plus M DT sama dengan 0 Setelah kita tahu bentuk umumnya kita harus jabarin dulu nanti M itu apa dan N itu apa N itu adalah turunan pertama dari fungsi YT Suatu fungsi ya Fungsi itu yang variabelnya ada Y dan T diturunkan terhadap Y Karena disininya ada DY Nah kalau untuk yang N Kalau untuk yang N itu bisa kita peroleh dari N sama dengan kita turunkan suatu fungsi yang variabelnya ada Y dan T Diturunkan terhadap T gitu Itulah definisi dari M dan N Nah suatu persamaan diferensial itu kalau dikatakan exact ya Jadi PD dikatakan exact itu syaratnya itu harus memenuhi turunan dari fungsi M terhadap Kalau misalkan M itu dari definisinya kan M itu turunannya terhadap Y Maka kita coba M itu kita turunkan terhadap DT Jadi DO M per DO T sama dengan DO N dibagi DO Y gitu Jadi dia diturunkan terhadap variable lawannya gitu Jadi dia harus saling menyilang Nah itulah syarat agar suatu persamaan diferensial itu exact atau tidak Nah dari soalnya yang penting kita bisa membedakan mana yang nantinya itu sebagai fungsi dari M Dan nanti variable mana yang sebagai fungsi dari N Nah di soal ini kan berarti yang sebagai M itu adalah yang ini Nah yang 3Y kuadrat kali T itu adalah fungsi dari M Sedangkan yang ini yang disebelah DT itu adalah fungsi dari N gitu ya Nah jadi untuk memeriksa bersama PD tersebut exact atau enggak Ya berarti kita tinggal turunkan aja gitu Fungsi M itu adalah 3Y kuadrat dikali T diturunkan terhadap T ya Sama dengan DO Y pangkat 3 ditambah dengan 2T diturunkan terhadap Y Maka hasilnya 3Y kuadrat T diturunkan terhadap T Berarti hasilnya 3Y kuadrat Sama dengan Y pangkat 3 plus 2T diturunkan terhadap Y Berarti yang kita turunkan hanya variable yang sama Berarti yang Y ya Berarti turunannya 3Y kuadrat Nah disini kan ada 2T Tapi kalau misalkan variable yang tidak sama Maka kita anggap sebagai konstanta Jadi kalau konstanta diturunkan terhadap suatu variable Ya hasilnya 0 Nah berarti ini nilainya sama ya Berarti kalau dia sudah sama Kalau dia sama berarti persamaan tersebut Merupakan persamaan diferensial yang exact Nah jadi kita Jadi persamaan yang ini 3Y kuadrat T DY plus Y pangkat 3 plus 2T DT sama dengan 0 Berarti dia termasuk Persamaan Atau gini aja PD exact Kita tulis ini ya Jadi dia terbukti kalau persamaan diferensial itu Persamaan diferensial di soalnya itu terbukti Exact Dari yang ini Itu Jelas ya Nah selanjutnya Yang soal yang kedua Di lembaran baru aja ya Soal yang kedua itu Adalah periksa persamaan berikut Merupakan persamaan bernoli atau enggak Jadi di soalnya itu Ada persamaan DY dibagi DT Dikurang 4 4TY ya 4TY sama dengan TY kuadrat Gitu Kalau tulisannya agak kurang bagus Maklumin aja ya teman-teman Oke untuk memeriksa persamaan itu Bernoli atau enggak Maka kita harus tahu dulu bentuk persamaan bernoli Bernoli Bentuk persamaan bernoli itu Seperti ini DY dibagi DT Min plus RY sama dengan T besar Kali Y pangkat M Jadi seperti inilah fungsi Bentuk persamaan dari bernoli Dimana R itu Yang ini R itu harus Suatu fungsi terhadap T Dan T itu juga Suatu fungsi Terhadap T Jadi di fungsi R dan T itu Hanya terdiri dari Satu variable Yaitu variable T Nah untuk yang M Ini kan bentuk Apa ya Kalau persamaan bernoli itu kan Biasanya terkenal itu Persamaannya bentuknya non-linear Jadi yang membuat non-linearnya itu Yang Y pangkat M nya ini Ini adalah bentuk non-linear Syarat agar dia Termasuk non-linear Maka M Harus Berupa angka apa aja ya Jadi dia itu termasuk bilangan real Dan M itu tidak boleh Sama dengan Nol dan Satu Jadi M itu adalah bilangan sembarang Yang nilainya tidak boleh Nol dan Satu Biar rapi Nol dan satu Gitu ya Oke tinggal kita kembali ke soal Maka yang Min 4T Disebelahnya Y ini Berarti dia termasuk Si Fungsi RT Gitu Nah disebelah Y Di sebelah Y ini Maka dia termasuk Si Fungsi T Besar Terhadap T Nah yang ini Berarti dia termasuk Nilai M nya Berarti M sama dengan 2 Gitu ya Nah setelah kita Nah setelah kita jabarkan Yang mana R Yang mana T Dan yang mana M Maka udah bisa kita tentuin Maka R dari T itu disoal Itu adalah Min 4T Terus Yang fungsi T nya Itu sama dengan T aja ya Berarti T Dan yang fungsi Eh maaf Yang nilai M nya Itu adalah 2 Oke maka seperti Tinggal kita cek aja ini Apakah semuanya sudah memenuhi syarat atau enggak Gitu Nah R ini harus fungsi terhadap T Jadi di fungsi R itu tidak boleh ada variable selain T Gitu Termasuk konstanta juga enggak boleh ya Oke Maka Kalau misalkan fungsinya T Disini fungsinya Min 4T Berarti Sudah memenuhi gitu Karena disini kan Ada variable T nya Kalau di yang ini Sama kasusnya Berarti disini T Berarti benar ya Juga termasuk ya Nah yang untuk M Itu nilainya 2 Oke Berarti 2 itu termasuk Real Dan dia nilainya bukan 0 dan 1 Gitu Berarti dia memenuhi Maka Persamaan DY DT Min 4T Y Sama dengan T Y pangkat 2 Itu Termasuk Persamaan Bernoulli ya Termasuk Persamaan Bernoulli Gitu Oke berarti terbukti ya Nah untuk yang soal Yang C Kita disuruh untuk menentukan solusinya Jadi yang soal yang tadi Yang soal Yang A Satu yang A itu Persamaannya 3Y kuadrat TDD Ditambah dengan Y pangkat 3 Plus 2T DT Sama dengan 0 Oke untuk mencari solusinya Ini kan solusi dari persamaan diferensialnya Bentuknya exact Jadi solusi Solusi Pdx Itu harus Ini Fungsi J T Itu harus Menjauhnya sama dengan suatu konstanta Yaitu kita misalkan Konstantanya C Nah Jadi solusi Pdx Itu seperti ini Nah cuman Masalahnya adalah Di soal Kita gak tau Gimana fungsi JT ini Tau-tau pas udah diturunkan Atau-tau di diferensial total Ht-nya yang 3Y kuadrat DY plus Y pangkat 3 Plus 2T DT ini Sama dengan 0 Maka kita harus cari tau dulu Fungsi ini Nah pertama Kalian harus Mencari fungsi YT itu Dengan cara Mengintegralkan Nilai M Terhadap DY Terhadap DY Terus kalian Tambahkan dengan Variable Fungsi Y terhadap T Nah tadi Kita udah Kita tentuin ya Yang 3Y kuadrat T ini Nilai M Yang Y pangkat 3 Plus 2T Itu nilai N Gitu Lalu selanjutnya Tinggal kita Tuliskan aja F YT Sama dengan Integral dari 3Y kuadrat T 3Y kuadrat T Terhadap DY Terus ditambahkan Dengan Fungsi YT Yang kita belum tau saat ini Fungsinya seperti apa Gitu Nah lalu Kita cari Hasil integralnya Berarti integral 3Y kuadrat T Terhadap Y Terhadap Y ya Berarti ya Berarti hasilnya Ini Y nya Pangkat 3 Terus dibagi 3 Berarti 1 ya Y pangkat 3T Plus YT Gitu Oke ini untuk Sementara Untuk Sementara dulu Nah setelah Sampai disini Kita bisa mencari YT ini Disini aja Kita bisa mencari YT ini Dengan cara Nah tadi kan kita Udah tau ya Kalau nilai N Nilai N itu Adalah sebenarnya Turunan dari Gini tulisnya DO F YT Yang diturunkan Terhadap Disini terhadap T berarti ya Terhadap T Makanya nilai N itu Disoalnya udah tau Yang nilainya itu Y pangkat 3 Ditambah 2T kan Gitu Sama dengan Nah terus Fungsi F YT ini Yang ini Yang Y pangkat 3T Plus YT gitu Jadi yang kita turunkan Itu adalah yang ini Y pangkat 3T Ditambah YT Yang diturunkan Terhadap T Maka hasilnya ini Y pangkat 3 Plus 2T Yang ini berarti Diturunkan terhadap T Berarti tetap Y pangkat 3 ya Ditambah YT turunannya Terhadap T Berarti yaudah Kita tulis dulu Y aksen T Karena kita gak tau Fungsinya kan Nah setelah itu Baru kita bisa cari Si YT ini Dengan cara Berarti kan ini Habis ya Ini habis nih Terus Berarti nilai Y aksen T itu Y aksen T Itu nilainya Sama dengan 2T Nah tapi kan Kita perlu informasi Si YT ini kan Bukan Y aksen T Maka agar Y aksen kembali Menjadi fungsinya Fungsi yang Biasanya Yang YT ini Maka kita harus Mengintegralkan Kedua ruas Dengan cara Integral Y aksen T Kita wajib Mengintegralkan Terhadap T Karena ini kan Fungsinya Variable yang ada Itu hanya T Berarti di ruas kanan Juga terhadap T Maka ini hasilnya YT Ditambah C1 Misalkan Terus ini Integralnya Berarti T Pangkat 2 Ditambah Konstanta Cuma Untuk hal ini Kita misalkan C2 dulu Lalu Kita kumpulkan Konstantannya Menjadi YT Sama dengan T pangkat 2 Ditambah Ya kita misalkan Apa ya C3 deh Dengan catatan C3 itu Sama dengan C2 Dikurang C1 kan Tuh kan ini Pindah ruas ke kanan Jadi minus ya Oke kita udah Dapat nih Fungsi YT nya Berarti kita udah Tau si F ini Berarti Si F itu F YT Itu sama dengan Y pangkat 3T Plus YT nya sekarang Kita ganti Jadi yang ini Nah YT yang ini Kita ganti jadi ini Berarti Hasilnya Gimana kuning aja Berarti Jadi T pangkat T T pangkat 2 ya T pangkat 2 Ditambah C C3 Nah inilah fungsi Si F YT ini Nah cuma kan Kalau misalkan Kita disuruh Mencari solusi Kita harus membuat Menjadi Y sama dengan Dan ingat Solusi Si PD EXEC itu F YT itu harus sama dengan C Berarti ini Kita ganti sebagai C Yang ini Nah ini ya Terus S juga Ini berarti Y pangkat 3T Ditambah dengan T kuadrat Ditambah C3 Berarti Y pangkat 3T Sama dengan Berarti C3 dikurang C Berarti kita misalkan A aja deh A dikurang T pangkat 2 kan Nah catatan Dimana A itu Sama dengan C dikurang C3 Berarti Y pangkat 3T Sama dengan A Min T pangkat 2 Berarti kita Pindahkan T nya Menjadi A dikurang T pangkat 2 Per T Nah agar Menjadi Y sama dengan Kita harus akar Pangkat 3 Di kedua ruasnya Berarti Y sama dengan Akar dari A Min T pangkat 2 Per T Jadi kita udah ketemu Solusinya Berarti Y T Sama dengan Akar pangkat 3 Dari A Min T kuadrat Per T Jadi inilah Solusi PD Exact yang ini Yang disoal Ini berarti Masih solusi Solusi umum Kalau misalkan Kalian nanti Mau mencari Solusi khususnya Solusi khususnya Paling tidak Nanti harus tau dulu Nilai Nilai Kalau misalkan Mau cari Solusi khusus Berarti Catatannya Nilai T Itu harus Sama dengan 0 Terus nanti Kalian masuk Masukin T nya 0 Terus nanti Diketahui Biasanya di soal itu T nya berapa Ketika T nya 0 Tapi di soal Ditanya Cuman Solusi umumnya Sebenernya Karena gak Ngasih tau Nilai Ketika T 0 Itu berapa Dan yang Satu lagi Untuk yang Persamaan Bernoulli Jadi persamaan Bernoulli Itu Di soal itu Kalau misalkan Untuk persamaan Bernoulli Yang harus kita ingat Adalah Di mencari Solusi Khusus Solusi Umum Persamaan Bernoulli Itu dia harus Ada yang Dimisalkan Cuman Tadi kan kita Udah Dapet Apa aja Kalau yang Ini itu Nilai R Yang ini Nilai T Yang ini Nilai M Gitu kan Berarti R T itu Sama dengan Min 4 T Y Yang kedua Nilai T Itu adalah T Dan nilai M Itu sama dengan 2 Kalau kita Mencari Solusi Di persamaan Bernoulli Langkah pertama Yang harus kita Lakukan adalah Kita harus Memisalkan Suatu Variable Misalkan Disini Variable Z Itu adalah Fungsi Dari Y Pangkat 1 Min M Nah Karena Nilai M Ini Sama dengan 2 Maka Nilai Z Itu Sama dengan Y Pangkat 1 Min 2 Berarti Y Pangkat Min 1 Berarti Itulah Nilai Z Setelah Kita tahu Nilai Dari Z Ini Maka Kita bisa Menurunkan Kedua ruasnya Terhadap T Berarti Ini D Z D T Sama dengan Disini Tidak ada Variable T Berarti Kita harus Menggunakan Aturan Rantai Berarti Ini Min 1 Y Pangkat Min 2 Kan Turunannya Di D D D D T Maksudnya Yang Ini Yang Y Pangkat Min 1 Ini Turunkan Berarti Min 1 Kedepan Terus Min 1 Lagi Pangkatnya Jadi Pangkatnya Min 2 Tapi Kita Perlu Informasi D Y D T Yang Ini Maka Yang Harus Kita Lakukan Dengan Mengubah Persama Jadi D Y D T Sama Dengan D Y D T Sama Dengan 1 Dibagi Min Y Pangkat Min 2 Dikalikan Dengan D Z D T Atau Boleh Juga Kita Tuliskan D Y D T Itu Sama Dengan Y Pangkat Kalau Min Di bawah Berarti Y Pangkat 2 Per Per 1 Dan Min Berarti Dikalikan Dengan D Z D T Nah Setelah itu Kita Tinggal Mensubstitusikan Ke soalnya Yang ini Berarti Yang ini Kita Substitusikan Menjadi Yang ini Min Y Kuadrat Ini Min Y Kuadrat Min Y Kuadrat Kali D Z D T Min 4 T Y Sama Dengan T Y Pangkat 2 Gitu Nah Terus Kita Jadikan Disini Harus Koefisien D Z D T Itu Harus 1 Maka Yaudah Kita Bagi Aja Semua Ruasnya Kita Kalikan Dengan Seper Y Kuadrat Berarti Ini Jadi Min D Z D T D Kurang 4 Per Y Kuadrat T Y Sama Dengan Saat T Y Kuadrat Per Sini Ya T Y Kuadrat Per Y Kuadrat Oke Berarti Ada yang Bisa Dicoret Ya Ini Coret Nih Tuh Oke Y Dibagi Y Kuadrat Berarti Ini Kita Hapus Dulu Minusnya Berarti Kalikan Lagi Semua Kedua Ruasnya Menjadi Dengan Minus Berarti Hasilnya D Z D T Plus 4 T Y Pangkat Min 1 Kan Kan Ini Y Dibagi Y Pangkat 2 Pangkatnya Kita Kurangin Jadi Y Pangkat Min 1 Per Sama Dengan Min T Karena Kedua Ruasnya Kita Kalikan Dengan Min Nah Tadi Kita Udah Tau Kalau Disini Nah Yang Z Itu Adalah Y Pangkat Min 1 Maka Yaudah Kita Ganti Aja Jadi D Z D T Ditambah 4 T Z Ya Kan Karena Z Itu Adalah Y Pangkat Min 1 Sama Dengan Min T Gitu Oke Kita Udah Dapet nih Persamaan Suatu Persamaan Differential Or D1 Kan Oke Nanti Kalian Cek Lagi Kalau Misalkan Disini Ada Variable Z Disini Z Mungkin Kalau Yang Di Di Contoh 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 Yang Udah Kalian Pertemuan Berapa Ya Entah Pertemuan Pertama Atau Kedua Di Sesi UAS Kalian Disini Kan Menggunakannya Y Kan Tapi Gak Apa Asal Variable Disininya Sama Ya Sama Aja Caranya Tuh Kalau Disini Variable Z Berarti Kalian Menggunakan Solusi Khusususnya Yang Z Gitu Jadi Z T Sama Dengan Apa Gitu Nah Dan Yang Ini Ini Kan Nilainya Bukan Konstanta Kan Ya Gak Karena Kalau Misalkan Konstanta Kalian Menggunakan Rumusnya Memisalkan Ini Jadi A Ini Jadi B Gitu Kan Tapi Kalau Misalkan Bentuknya Ada Variable T Maka Ini Adalah Namanya WT Kalau Yang Ini Namanya WT Gitu Kan Oke Berarti Kalau Misalkan Kita Menggunakan Solusi Umum Dari Persamaan Diferensial Yang Bentuknya Ada UT WT Seperti Ini Maka Persamaannya Solusinya Jadi Kayak Gini Warna Putih Aja Jadi Z T Itu Solusinya E Pangkat Min Integral Dari U DT Ditambahkan Dengan Ya sorry Dikali Dikalikan Dengan A Terus Ditambah Ditambah Dengan Integral Dari W Dikalikan Dengan E Pangkat Integral U DT Sorry Ini Kurang Rapi U DT Kalikan DT Kan Itu yang Agak Panjang Banget Berarti ZT ZT Sama Dengan E Pangkat Integral Dari Jangan Lupa Ada Minusnya Disini U Itu Adalah Yang Ini Nah U Itu Yang 4T Berarti Min Integral E Bentar Ini Kayaknya Ada yang Salah Ini Kita Coba Dulu 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 Integral 4T DT Dikalikan Dengan A Ditambah Integral Dari W Itu Adalah Min T Min T Kali E Integral U Itu 4T DT 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 Gitu Ya Oke Baru Kita Tinggal Pindahin Kesini Kita Batisin Dulu Berarti Integral Min 4T DT Berarti ZT Sama Dengan E Pangkat Integral 2T Kuadrat Memang Ada Konstantannya Tapi Nanti Konstantannya bisa dikumpulkan di, jadi gak perlu kita buat lagi A plus A min ya, karena minnya kita keluarin minus integral T kali E pangkat 2T kuadrat DT seperti ZT sama dengan E pangkat min 2T kuadrat dikalikan dengan A min, oke ini integral yang ini ya oke, coba kita tulis disini dulu integral T kali E 2 pangkat 2T kuadrat DT nah, coba kita menggunakan for misalan misalkan U sama dengan 2T kuadrat gitu ya U sama dengan 2T kuadrat maka kalau kita turunkan kedua ruas terhadap kita turunkan ya DU menjadi 4T kali DT kan berarti 1 per 4 DU sama dengan T kali DT nah disini kan kita punya informasi ya T kali DT kan ada kan berarti persamaan yang ini bisa kita ubah jadi nah ini bisa kita ubah jadi 1 per 4 DU ini 1 per 4 integral dari D T DT kita ganti jadi 1 per 4 DU biar gak dingin berarti 1 per 4 E pangkat U DU kan itu karena T DT kita ganti jadi 1 per 4 DU lalu kita hapus dulu yang ini ya oke berarti ZT sama dengan E pangkat min 2T kuadrat udah gak rapi ya sorry 2T kuadrat dalam kurung A min 1 per 4 dikeluarkan integral E pangkat U DU tutup kurung berarti ZT sama dengan E pangkat min 2T kuadrat kalikan disininya A integral E pangkat sesuatu terhadap sesuatu dan ini udah sama berarti ya dirinya sendiri kan E pangkat U titik berarti ZT kita ganti dulu U nya E pangkat min 2T kuadrat tadi kita misalkan U nya itu kalau gak salah ya U nya itu sama dengan 2T pangkat 2 berarti A dikurang 1 per 4 E pangkat 2T kuadrat gitu nah ini baru ZT cuma emang agak panjang banget ya ini ya kan kalian biasanya kalau bentuk seperti ini kan tinggal ngefalin aja kan ada yang yang bagian yang ini yang kalian afal tuh yang mana ya nah yang bagian ini kalau gak salah tapi lupa banget sih aku kalau aku sih biasanya untuk emang ini harus pake konsep dulu ya biar ya paling tidak biar kalian paham lah oke berarti kita pindahin dulu yang ini yang ini ya di lembar selanjutnya aja ya sorry nah disini ya terus oh ini aku selalu deh nah berarti kita lanjutin setelah ZT itu kalau di lembar sebelumnya Z itu adalah Y min 1 ya berarti kita ubah ini menjadi Y ke min 1 T sama dengan E pangkat min 2 T kali A dikurang 1 per 4 E pangkat 2 T kuadrat berarti ini 1 per Y seper Y sama dengan kita masukin aja dulu ya A kali E pangkat min 2 T kuadrat ini kuadratnya lupa ini masukin berarti min 1 per 4 E pangkat 2 T kuadrat min 2 T kuadrat berarti abis ya ini kan abis kan berarti 1 per Y sama dengan A kali E pangkat min 2 T kuadrat min E pangkat 0 ini kan 0 ya jadinya 1 per 4 1 per 4 E pangkat 0 maka ini hasilnya 1 per Y sama dengan 1 per Y sama dengan A kali E pangkat min 2 T kuadrat min E pangkat 0 itu 1 berarti min 1 per 4 ini biar kita balikin ke atas berarti kedua ruas dikalikan dengan dikalikan dengan ini kan Y pangkat min 1 berarti biar dia pangkat 1 dikalikan dipangkatin dengan min 1 berarti ya tinggal membalikin ke atas aja Y sama dengan 1 per A kali E pangkat min 2 T kuadrat min 1 per 4 seperti itu ya kita cek dulu min 1 terus ke depan tadi min 2 oke nanti kalau misalkan ada yang salah tinggal koreksi aja ya ini solusi untuk persamaan bernolinya yang ini ini adalah solusi persamaan bernolinya 2 tumpukan solusi umum dari persamaan diferensial dan persamaan beda berikut yang A Y double A T ditambah 6 Y A T ditambah 5 Y T sama dengan 20 jadi kita tulis selesai soalnya Y A T ditambah dengan Y A T ditambah 5 Y T sama dengan 20 ya oke bener ya nah pertama yang harus kita lihat dulu kalau bentuknya Y double aksen seperti ini terus disininya Y aksen maka udah kita pastikan ini adalah bentuk dari persamaan di diferensial gitu ya persamaan diferensial tapi kalau misalkan dia sampai Y double aksen seperti ini maka ini dinamakan persamaan diferensial untuk tingkat tinggi jadi tingkat tinggi jadi untuk persamaan diferensial untuk yang tingkat tinggi itu bentuknya seperti ini ya Y double aksen T ditambah dengan A A 1 sorry A 1 kali dengan Y aksen T ditambah dengan A 2 nanti biar rapi ditambah dengan A 2 kali Y T sama dengan B jadi persamaan seperti ini maka kalau misalkan agar persamaan yang disoal sesuai dengan persamaan diferensial tingkat tinggi maka nilai A1 A2 dan B bisa kita peroleh jadi misalkan yang 6 ini berarti dia sebagai nilai A1 jadi A1 nya itu sama dengan 6 gitu dan untuk yang 5 untuk yang 5 itu dia sebagai A2 arti A2 itu sama dengan 5 dan 20 ini berarti dia sebagai nilai B berarti B itu sama dengan 20 gitu nah setelah kita sudah membedakan A1 A2 dan B nya maka kalau misalkan ditanya di soal solusi umumnya solusi umum maka bisa kita tulis YT YT sama dengan Y partikular ditambah dengan Y komplementer gitu ya pertama yang kita cari itu adalah si Y partikular yang ini maka untuk mencari Y partikular kita harus lihat dulu ciri khas dari persamaan diferensial tingkat tinggi di soalnya yaitu ciri khasnya adalah A1 dan A2 nya itu tidak sama dengan 0 jadi kita tulis dulu Y partikular dimana ciri khasnya itu adalah A1 tidak sama dengan 0 lalu A2 itu juga tidak sama dengan 0 gitu nah kalau misalkan A1 tidak sama dengan 0 A2 tidak sama dengan 0 maka solusi Y partikular nya gini ya solusi Y partikular nya itu dirumuskan sebagai nilai B dibagi dengan A2 gini ya berarti solusi partikular untuk soal yang A ini adalah nah kita tulis dulu berarti B nya itu 20 lalu A2 nya itu sebesar 5 maka nilai Y partikular nya itu adalah 4 4 gitu ya nah lalu selanjutnya kalau misalkan kita mau mencari Y komplementer untuk persamaan yang sifatnya tingkat tinggi kita harus menggunakan namanya akar karakteristik akar karakteristik akar karakteristik ya dimana kalau di persamaan akar karakteristik itu kita menggunakan suatu variable yang dia sifatnya persamaan kuadrat yang dia menghasilkan dua akar yang bisa berbeda bisa sama ataupun imaginar gitu berarti kalau di persamaan diferensial itu untuk memisalkan akar karakteristik akar karakteristik nya kita misalkan itu sebagai R maka nanti persamaan menjadi R kuadrat ditambah dengan A1 dikalikan dengan R ditambah dengan A2 dan nilainya itu harus sama dengan 0 gitu ya oke berarti bisa kita tulis R kuadrat ditambah dengan A1 itu kan nilainya 6 ya berarti disini 6 R ditambah dengan A2 itu sebesar 5 jadi sama dengan 0 setelah itu baru kita mencari akar-akarnya ya kalau misalkan bentuknya seperti ini kan mungkin agak lebih mudah mencari akar-akarnya bisa kita faktorkan yaitu R1 ditambah 1 R2 akar-akarnya berarti 1 dan 5 1 dan 5 kan oke berarti kalau misalkan akar-akar 1 dan 5 plus 1 plus 5 seperti ini maka nilai R1 itu sebesar min 1 atau nilai R2 nya itu sebesar min 5 ya kalau misalkan mau pakai cara cara ABC juga nggak jadi masalah berarti bentuknya seperti ini R1 R2 sama dengan min min B nya itu berarti A1 ya berarti A1 plus minus akar dari A1 kuadrat dikurang 4 A2 ini dibagi 2 gitu kan sebenarnya sebenarnya B kuadratnya itu kan sebagai A1 berarti A1 kuadrat dikurang 4 AC karena A nya 1 yaudah berarti langsung 4 dan C nya itu A2 berarti rumusnya dikurang 4 A2 dibagi 2A cuman cuman dalam kasus ini A nya itu 1 kan koefisiensi R kuadratnya gitu maka selanjutnya adalah kita bisa cari si nilai R1 R2 ini berarti R1 koma R2 sama dengan min A1 nya itu 6 plus minus akar dari 6 kuadrat berarti 36 dikurang 4 kali A2 berarti 4 kali 5 dikurang 20 dikurang 20 terus dibagi 2 maka R1 R2 nya itu bisa kita rumuskan sebagai min 6 dulu ya min 6 plus minus 36 dikurang 20 berarti 16 dibagi 2 berarti R1 R2 itu adalah min 6 plus minus 4 dibagi 2 berarti R1 R2 itu menjadi dibagi 2 ya berarti min 3 plus minus 2 oke berarti kita peroleh kalau nilai R1 itu sama dengan min 3 plus 2 sama dengan min 1 dan R2 itu sama dengan min 3 min 2 berarti sama dengan min 5 oke seperti seperti itu ya nah berarti kan sama aja kan cuman kalau misalkan nanti persamaan tentu persamaan supaya tidak sulit memfaktorkan secara langsung maka kita menggunakan rumus ABC ini oke berarti kita akan peroleh ternyata nilai R1 itu adalah min 1 dan nilai R2 itu adalah min 5 oke jadi kalau misalkan bentuknya seperti ini maka ini bisa kita peroleh kalau ternyata nilai R1 itu nilainya tidak sama dengan R2 dengan catatan dimana nilai R1 dan R2 itu adalah akar-akar yang terdefinisi gitu ya akar-akar yang terdefinisi gitu kalau misalkan akar-akarnya terdefinisi itu maksudnya nilai angkanya itu bisa kita peroleh seperti ini nilainya min 1 min 5 gitu tapi kalau misalkan R1 tidak sama dengan R2 dan dia tidak terdefinisi biasanya itu akarnya itu imajiner gitu kalau misalkan R1 sama dengan R2 dan juga berarti akarnya itu ya terdefinisi juga gitu jadi yang pertama bisa R1 R2 nya tidak sama dan dia terdefinisi yang kedua R1 dan R2 nya itu sama dan terdefinisi lalu yang ketiga R1 dan R2 nya itu tidak sama dan tidak terdefinisi gitu ya nah setelah kita peroleh seperti ini maka berarti kan R1 tidak sama dengan R2 dan dia terdefinisi ini adalah namanya kita sebut sebagai akar beda berarti namanya akar beda kalau misalkan akarnya beda berarti menuliskan Y komplementernya persamaan YC nya itu harus bentuknya seperti ini A1 dikali dengan E karena dia persamaan diferensial jadi kita biasanya menggunakan konstanta E dipangkatkan dengan R1 kali T gitu ya terus ditambah dengan A2 dikali E pangkat R2 dikali T juga gitu oke berarti setelah ini kita bisa mencari solusi umumnya berarti solusi oh ya berarti akar bedanya dulu yang kita tulis ya sini berarti YC di soal ini maka nilainya adalah A1 dikalikan dengan E pangkat R1 itu kan kita peroleh min 1 ya berarti min 1 kali T berarti min min T gitu terus ditambah juga dengan A2 dikalikan dengan E pangkat R2 itu min 5 berarti min 5 T seperti itu ya oke maka solusi umumnya disini solusi umum oke solusi umumnya itu berarti adalah YT sama dengan Y komplementernya yang barusan kita cari ditambah dengan Y partikularnya tuh oke berarti disini aja gak apa-apa ya maka solusi umumnya solusi umumnya itu berarti YT sama dengan nah kita tulis Y komplementernya yang ini ya berarti A1 dikali dengan E pangkat min T ditambah dengan A2 dikali dengan E pangkat min 5 T lalu ditambah juga dengan Y komplementernya berarti komplementernya itu sebesar 4 ini gitu ya jadi jangan lupa ditambah dengan 4 gitu karena sering banget masih banyak yang suka lupa gitu ya nulisnya cuma sampai pangkat min 5 Yt ini gitu jadi jawabannya masih kurang tepat ya nah untuk yang selanjutnya itu soalnya adalah Yt plus 2 kurang Yt plus 1 ditambah 1 per 4 Yt sama dengan 2 oke kita tulis dulu soalnya Yt plus 2 ditambah eh maaf dikurang ya dikurang Yt plus 1 terus ditambah dengan 1 per 4 Yt sama dengan 2 gitu nah kalau bentuk yang seperti ini ada Yt plus Yt plus gini berarti ini namanya persamaan beda gitu yang ini berarti persamaan beda persamaan beda nah kalau persamaan beda dan dia perbedaan T nya itu sampai 2 atau lebih dari 2 sampai 3 45 itu namanya persamaan beda untuk yang tingkat tinggi tingkat tinggi gitu ya nah persamaan beda tingkat tinggi itu bentuknya mirip dengan persamaan diferensial tingkat tinggi juga yaitu Yt plus 2 ditambah Y sorry ditambah A1 kali Yt plus 1 ditambah dengan ditambah dengan A2 dikali Yt sama dengan nah kalau tadi kan persamaan diferensial itu sama dengannya B yaudah kita bedain dengan persamaan beda yaitu kita misalkan C ya ya walaupun sama-sama pengertiannya konstanta gitu oke ingat persamaan diferensial dan persamaan beda itu tidak sama ya kalau persamaan diferensial itu yang seperti ini itu menggunakan Y aksen gitu karena dia menambarkan kalau fungsinya itu kontinu tapi kalau yang seperti ini ini fungsinya diskret jadi beda ya oke kalau sudah kita tahu persamaan bedanya maka kita tentukan dulu mana yang sebagai A1 A2 dan C berarti A1 nya itu yang ini ya tuh berarti nilai A1 nya itu sama dengan Min 1 lalu yang A2 nya yang ini berarti nilai dari A2 itu sama dengan 1 per 4 ya lalu yang 2 ini ini sebagai C berarti C di C sama dengan 2 oke setelah kita membedakan A1 A2 dan C nya yaudah berarti kita bisa mencari solusi umumnya umumnya berarti solusi umumnya itu berarti Yt sama dengan sama dengan persamaan diferensial ya berarti Y partikular ditambah dengan Y komplementer gitu nah berarti kita harus cari tau dulu si Y partikular yang ini ya nah ini berarti kalau Y partikular itu langkah pertamanya apa sama di persamaan diferensial harus tau dulu untuk yang ciri-ciri bentuk A1 dan A2 nya itu seperti apa oke nanti di review lagi dilihat lagi materi perkuliahannya atau di responsinya untuk yang persamaan di soal ini nanti Yp nya itu kita menggunakan yang bentuknya itu A1 ditambah dengan A2 itu ternyata tidak sama dengan Min 1 gitu ya karena kan nanti banyak yang ada yang kalau ditambah ditambah itu sama dengan Min 1 terus nanti ada yang A1 nya sama dengan Min 2 dan sebagainya oke maka kalau misalkan kita udah tau ciri-ciri Yp nya dari soal itu yaudah tinggal kita bentuk persamaannya persamaan Yp untuk yang A1 ditambah A2 tidak sama dengan Min 1 maka persamaannya menjadi C dibagi dengan A1 ditambah dengan A2 ditambah dengan 1 gitu itu bentuk Yp nya setelah itu kita tinggal masukin angkanya Yp sama dengan C nya itu sebesar 2 per A1 nya itu Min 1 ya kan terus ditambah A2 nya itu sebesar 1 per 4 lalu ditambah lagi dengan 1 gitu maka Yp nya mencari Yp nya sama dengan 2 per ini berarti boleh dicoret ya Min 1 ditambah 1 kan abis berarti tinggal 1 per 4 maka Yp nya itu sebesar 8 gitu ya 8 jelek banget 8 gitu nah lalu yang kedua mencari Yc nya nah berarti ini sama kita harus menggunakan akar karakteristik karena dia ini adalah persamaan yang bentuknya tingkat tinggi berarti akar karakteristik iya sorry ya kalau tulisannya ini agak kurang bagus oke akar karakteristik berarti kalau misalkan di persamaan diferensial kita menggunakan variable R kalau di persamaan beda kita menggunakan variable B ya supaya bisa membedakan aja gitu berarti disini bentuknya sama ya B kuadrat ditambah dengan A1 dikali dengan B ditambah dengan A2 nilainya harus sama dengan 0 gitu nah setelah itu dulu tinggal kita masukin dulu kita bentuk akar karakteristiknya sesuai dengan yang diketahui di soal berarti B kuadrat ditambah dengan A1 yaitu min 1 kali B berarti bukan ditambah ya kurang min 1 1 kali B berarti min B ditambah dengan A2 nya itu 1 per 4 sama dengan 0 mungkin ini agak susah kalau di faktorin ya yaudah kita menggunakan rungus ABC berarti B1 B2 itu sama dengan min A1 plus minus akar dari A1 kuadrat min 4 A2 gitu ya terus dibagi 2 jangan lupa oke berarti tinggal kita masukin aja angkanya B1 B2 itu sama dengan min A1 nya itu min 1 min min 1 berarti plus ya 1 ditambah plus minus plus minus A1 kuadrat berarti 1 dikurang 4 A2 nya itu 1 per 4 jadi berarti 2 oke berarti kita batasin dulu ini oke berarti B1 B2 itu sama dengan 1 plus minus akar 1 kurang 1 kurang 1 1 kurang 1 dibagi 2 berarti B1 B2 sama dengan 1 plus minus akar 0 0 ya dibagi 2 berarti B1 B2 sama dengan 1 per 2 nah kalau yang seperti ini berarti kan artinya apa ini artinya baik B1 ataupun B2 kalau dia tidak ada plus minus nya berarti ini udah pasti akarnya kembar gitu maka B1 itu nilainya 1 per 2 B2 itu juga nilainya 1 per 2 maka yang bentuk seperti ini ini bisa kita tulis seperti ini ya berarti B1 B1 ditambah eh sorry bukan ditambah B1 nilainya sama dengan B2 atau bisa kita tulis aja B aja gitu ya boleh gitu nah dan ini dia terdefinisi maka namanya yang ini yang ini berarti ini namanya akar kembar ini namanya akar kembar kalau akar kembar berarti untuk membuat nilai Y komplementernya berarti Y komplementernya untuk persamaan beda ya bukan persamaan diferensial maka bisa kita tulis A1 dikali dikali B dipangkatkan dengan T ya dipangkatkan dengan T ditambah A2 dikali jangan lupa dikali T dulu ya tuh dikali T baru dikali B pangkat pangkat T gitu sebenarnya ya sebenarnya ini B1 ini B2 gitu cuma kan lagi-lagi B1 sama B2 itu nilainya nilainya sama gitu jadi udah keduanya kita misalkan B aja gitu kita misalkan B aja jadi YC sama dengan A1 ini konstan A2 A1 dikali dengan B nya kayak warna putih aja ya berarti YC sama dengan A1 nya kita tulis dulu dikali dengan B nya itu B nya berapa oh iya setengah ya B nya kan setengah ya setengah setengah pangkat T jadi bukan menggunakan E lagi ya kalau menggunakan E itu berarti dia untuk yang bersamaan diferensial berarti A2 dikali T jangan lupa baru dikali setengah pangkat T oke setelah kita dapat YP dan YC nya tinggal kita tulis hasil solusi umumnya untuk soal ini gitu solusi umumnya kita tulis dulu YT sama dengan Y komplementer ditambah dengan Y partikular Cuman ya sorry kayaknya gak konsisten ya tadi kita nulis disininya YP plus YC tapi sama aja gitu gak jadi masalah oke terus tinggal kita tulis YT sama dengan YC nya yang warna merah aja deh oke YC nya itu eh sorry kok YC YT ya bener ya YT sama dengan YC nya itu A1 dikali dengan setengah pangkatnya T ditambah dengan A2 dikali T dikali setengah pangkatnya setengah pangkatnya T dan jangan lupa ditambah eh ditambah YP nya YP nya itu sebesar 8 ini ya aduh angin nih berarti ditambah 8 tuh oke berarti inilah solusi umumnya yang ini nah cuman tambahan sedikit tadi untuk yang di bagian sebelumnya nah mungkin ada pertanyaan saat kita mendapatkan R1 sama dengan min 1 R2 sama dengan min 5 seperti ini maka ya kita harus pilih yang mana gitu apakah R1 nya ini kan R1 R2 kan hasilnya min 1 dan min 5 kita bingung mau bikin R1 nya min 1 apa R1 nya itu min 5 gitu terserah sebenarnya gak jadi masalah mau kita menggunakan R1 sama dengan min 1 seperti ini juga boleh mau kita menggunakan bentuk yang min 5 seperti ini juga R1 sorry mau R1 nya min 5 eh min 1 seperti ini boleh mau R1 yang min 5 seperti ini juga boleh gitu terserah karena apa kalau misalkan ya kita menggunakan R1 nya min 1 berarti kan hasilnya yang ini yang A1 kali E pangkat min T kalau misalkan kita menggunakan R1 nya itu min 5 maka A1 nya ini bakal dikali E pangkat min 5 T lalu ditambah A2 dikali E pangkat min T gak apa-apa hasilnya juga bakal sama aja kenapa? karena nanti terbukti saat kita mencari solusi khususnya jadi ya ini bakal sama aja gitu sorry jadi sih gimana ya yang ini ya jadi yang yang YT yang di solusi umum yang kita dapetin ini nanti mau kita pakai R1 nya min 1 ataupun min 5 itu hasilnya bakal sama gitu kenapa? karena saat di solusi khusus ketika misalkan di soal diketahui ya ketika T nya T sama dengan 0 dapet nanti Y 0 nya itu berapa gitu kan dapet berapa Y 0 nya yaudah tinggal substitusiin nanti ya bakal balik lagi gitu kenapa? karena A1 dan A2 ini kan hanya sebagai suatu nilai konstanta aja sebuah permisalahan jadi gak jadi masalah gitu seperti itu ya selanjutnya untuk yang nomor 3 diketahui demand dan supply untuk model poppe sebagai berikut ID nya sama dengan 22 dikurang 3 PT KS nya itu sama dengan min 2 plus PT min 1 yang A tentukan intertemporal equilibrium price atau particular solution dan solusi umum dari persamaan beda di model tersebut oke jadi yang diketahui yang ini ya yang ditanyakan itu adalah model coppe nya bagaimana nilai particular equilibrium price nya dan solusi umumnya jadi di model coppe itu kita tentukan dulu saat equilibrium yaitu ID sama dengan PS berarti tinggal kita masukin aja atau tinggal kita masukin aja angka ini berarti PQDT sama dengan QST gitu ya terus disini 22 min 3 PT sama dengan min 2 plus PT min 1 nah selain itu agar ini beda orde 1 persamaan beda orde 1 persamaan beda orde 1 persamaan beda orde 1 itu bentuknya gimana berarti disini harus Y P T min 1 ditambah dengan A dikalikan PT sama dengan C gitu ya dimana C ini adalah nilai konstanta jadi yaudah kita kita tulis yang bentuk yang ini jadi bentuk seperti ini gitu berarti PT nya kita pindahkan ke ruas kiri ya min PT min 1 dikurang dikurang PT sama dengan min 2 dikurang 22 berarti min 24 gitu ya nah tapi kan disini kita perlu yang ininya itu perlu koefisien min 1 1 nilainya bukan min 1 seperti ini ya berarti seluruhnya harus kita kalikan dengan min 1 gitu berarti ini hasilnya PT min 1 ditambah 3 PT sama dengan 20 24 nah berarti kalau sudah seperti ini bisa kita tentukan 3 ini sebagai nilai A nya 24 ini sebagai nilai C nya gitu ya nah selain itu baru kita cari atau kita tentukan solusi umumnya berarti solusi umum atau general solusinya itu bentuknya harus YT sama dengan Y partikular ditambah atau Y komplementer aja dulu kita terus ya Y komplementer ditambah dengan Y partikular nya gitu berarti cuma oh iya berarti disini kan variabelnya bukan Y variabelnya itu adalah P ya maka kita menuliskan disini PT gitu PT sama dengan P komplementer ditambah dengan P partikular nya nah untuk model kof WP partikular itu punya istilah sendiri yaitu P partikular ini namanya harga intertemporal itu jadi harga intertemporal itu bentuknya P garis notasinya jadi P intertemporal itu notasinya P garis ini berarti harga intertemporal harga intertemporal itu berarti harga intertemporal itu notasinya P garis nah P garis itu adalah sebenarnya P partikular nya gitu berarti persamaan nya menjadi PT sama dengan P komplementer ditambah dengan P garis dimana P garis ini adalah harga intertemporal nya yaudah berarti tinggal kita cari aja kita batasin dulu ya oke berarti untuk yang untuk yang harga P komplementer untuk P komplementer itu kan persamaannya gimana A ini untuk beda order 1 ya berarti A dikali min A pangkat T berarti P komplementer nya itu sama dengan A dikalikan dengan A nya itu dengan ini ya min enak berarti nilai A itu 3 berarti 3 kali min min 3 dipangkatkan dengan D gitu dan satu lagi V garisnya nah V garis ini kalau untuk beda order 1 kan rumusnya mencari YP itu kan C dibagi A plus 1 kan berarti C dibagi A plus 1 berarti V garisnya itu sama dengan A 24 dibagi A nya itu 3 terus ditambah 1 berarti P garisnya itu sama dengan 24 dibagi 4 berarti sama dengan 6 gitu ya maka solusi umumnya disini kita tulis ya solusi umumnya itu adalah PT sama dengan P komplementer ditambah harga intertemporal maka PT nya itu sama dengan A dikali min 3 pantat T ditambah dengan 6 gitu ya nah inilah solusi umumnya dan juga tadi ditanyakan berapa harga intertemporal nya berarti harga intertemporal itu sebesar 6 ini gitu lalu setelah kita menentukan solusi umum kita ditanyakan tentukan apakah equilibrium tersebut stabil gitu jadi kalau misalkan kita menentukan di stabil atau enggak si persamaan BD tadi model pop web tadi maka kita terus dulu ya PT sama dengan A dikali min 3 pangkat T ditambahkan dengan 6 ya tuh nanti kalian cek lagi review lagi kalau ini kan berarti hasilnya min A ini kan sama aja pengertian dengan min A jadi kalau misalkan di sini yang dipangkatkan 3 itu nilainya kan bisa 2 ya kalau untuk melihat apakah dia itu memiliki osilasi atau tidak maka si min A nya itu harus lebih kecil dari 0 jadi kalau misalkan min A lebih besar dari 1 maka dia namanya tidak berosilasi osilasi tapi kalau misalkan min A itu lebih kecil dari 0 berarti dia berosilasi itu osilasi oke jadi kalau misalkan dia harus kalau misalkan lebih dari 1 lebih dari 0 maksudnya berarti kalau dia lebih dari 0 dia tidak berosilasi atau kalau dia lebih dari 0 itu kan berarti apa positif ya jadi kalau misalkan yang di dalam kurung tangkap T ini adalah positif maka dia tidak memiliki osilasi terus kalau misalkan dia lebih kecil dari 0 atau nilainya negatif seperti ini min 3 ini maka dia berosilasi gitu itu untuk memperiksa apakah dia berosilasi atau tidak nah selalu selanjutnya untuk melihat stabilitas atau tidak dari fungsi dari persamaan apa si apa solusi umum dari persamaan beda itu kita tulis dulu ya kita tulis ulang dulu min 3 pangkat T ditambah dengan 6 maka kalau misalkan yang di min A ini bisa 2 bisa 3 justru ya bisa 3 kalau misalkan mutlak min A nya itu lebih dari 1 lalu disini ada mutlak min A nya itu sambungan 1 lalu mutlak dari min A itu lebih kecil dari 1 untuk yang mutlak A lebih dari 1 itu namanya kondisi divergen kondisi divergen atau nama lain divergen itu apa eksplosif ini berarti eksplosif kalau untuk yang A nya sama dengan min A dimutlakan itu sama dengan 1 maka ini namanya kondisi seragam kondisi seragam dan yang satu lagi kalau min A lebih kecil dari 1 setelah dimutlakan berarti ini namanya kondisi konvergen itu atau nama lain konvergen itu meredam meredam ya nah yang stabil itu sebenarnya yang eksplosif ini jadi kalau analoginya itu bentuknya itu seperti ini jadi kalau misalkan kita punya model cobweb misalkan disininya itu key disininya P berarti kan sini ada key D key S kan key S T ini key D T lalu di tengah sini kan ada equilibrium atau si harga intertemporal itu yang nilai tadi sama dengan 6 ya sama dengan 6 sama dengan 6 oke berarti kalau yang dikatakan misalkan ya misalkan A nya itu mutlaknya itu lebih dari 1 atau dia kondisi divergen itu bentuknya seperti ini jadi kalau model cover itu gini terus makin lama dia makin membesar nah kalau misalkan bentuknya seperti inilah ini namanya kasusnya untuk yang nilainya ini yang nilainya di divergen sifatnya divergen ya atau mutlak dari min A itu lebih dari 1 tapi kalau misalkan kasusnya seragam ini Q D T Q ST berarti di tengah di equilibrium ini ada harga intertemporal itu berarti kalau dia seragam itu bentuknya seperti ini jadi muternya itu sama aja gitu gini gini aja sorry nah di daerah apa otak ini aja gitu inilah namanya kondisi seragam kalau misalkan nilai mutlak min A itu sama dengan 1 dan satu lagi kalau misalkan yang convergen ini P Q D T Q ST misalnya ada harga intertemporal maka kalau misalkan aja convergen berarti bentuknya itu dari sifatnya itu bentuknya meredam gini gitu dan makin lama semakin panjang waktunya maka nilai maka nanti dia suatu saat bakal menuju ke harga intertemporal ini ke titik yang di tengah ini gitu jika misalkan T nya itu menuju tahingga gitu jadi suatu saat lama-kelamaan dia bakal menuju ke harga equilibrium nya itulah yang dikatakan kenapa convergen itu nilainya stabil gitu jadi kondisi yang bagus itu adalah kondisi yang sebenarnya convergen yaitu ketika dimutlakan dia nilainya kecil dari 1 sebab kalau kondisi ini ini adalah kondisi yang stabil beda halnya kalau yang si divergen ini makin lama dia makin menjauhi harga intertemporal nya makin fluktuasinya makin gede jadi kondisinya itu disebut sebagai tidak stabil atau eksplosif makin membesar dia jadi kondisi yang paling bagus ya yang si convergen ini oke kita tinggal kita lihat aja jadi untuk melihat dengan catatan ketiga ini sifatnya eksplosif jadi namanya eksplosif itu dia bentuknya seperti ini yang dia bentuknya yang makin lama makin membesar atau makin lama makin mengecil kalau dia positif nilai min a positif berarti dia tidak menunjuki osilasi berarti dia tidak bergerak seperti ini nah untuk melihat apakah dia convergen atau enggak berarti di persamaan pt sama dengan a dikali min 3 t ditambah 6 berarti karena berarti karena mutlak min a nya itu jadi yang ini ya yang min 3 ini ya karena mutlak dari a itu lebih dari 1 jadi kalau misalkan kita mutlakan min 3 kita mutlakan berarti sama dengan berapa sama dengan 3 dimana 3 ini lebih dari 1 otomatis keadaan ini yang min 3 setelah kita mutlakan itu lebih dari 1 yang ini ya maka ini namanya keadaan divergen gitu kenapa karena kalau setelah yang 3 dimutlakan itu nilainya 3 gitu dan 3 itu lebih dari lebih dari 1 makanya dia kondisinya divergen berarti pertanyaannya tentukan apakah equilibrium tersebut stabil karena dia divergen berarti dia equilibrium berarti tidak stabil dia masuk yang kasus yang divergen yang ini oke nah selanjutnya untuk yang nomor 4 ini yang ditanyakan itu adalah model pasar dengan inventory jadi yang diketahui key d nya itu sama dengan a b p dengan a dan b itu nilainya positif key s itu sama dengan c ditambah d p dengan c dan d itu nilainya positif juga dan harga itu p t plus satu sama dengan p t dikurang gamma kali k s min k d dengan catatan gamma ini juga positif atau lebih dari 0 nah berarti tinggal kita tulis disini ya model inventory itu maksudnya ini namanya model inventory yang begini ini namanya model inventory yang ini model inventory nya kita tulis lagi ya pt plus 1 sama dengan pt dikurang gamma kali ki st min ki dt titik berarti pt plus 1 sama dengan pt dikurang gamma kali ki st nya itu yang min c plus d kali pt ya berarti min c ditambah d kali pt terus dikurang ki dt berarti yang ini a min bpt nya itu dikalikan dengan negatif berarti yaudah kita tinggal tulis yang berlawanannya aja berarti ditambah ya jadinya ini kan minus dikali minus kan positif jadi plus b kali pt dikurang a gitu oke berarti pt plus 1 sama dengan nah yang konstanta kita kumpulin yang ada pt nya juga kita kumpulin ya berarti yang konstanta itu yang kurung ini yang min c dan yang min a berarti pt nya itu kita tulis pt plus satunya kita tulis pt sama dengan gamma dalam kurung berarti min c ditambah a gitu ya karena keduanya nilai negatif lalu ditambah dengan d ditambah b dikalikan dengan pt gitu oke terus kita satuin pt plus satu sambungan yang ini kan ada pt ini disini terus disini juga ada pt ini berarti gamma nya kita masukin dulu ya pt berarti ini minus ketemu minus berarti plus gamma dalam kurung c sorry ini berarti c ditambah a minus ketemu positif berarti minus gamma dalam kurung d ditambah b kali pt gitu ya nah berarti mungkin kalian bingung ya ini dari mana yang ini kalikan dengan yang ini hasilnya ini terus yang gamma yang minus ini kalikan lagi dengan yang sorry kalikan dengan yang bagian yang ini gitu ya hasilnya ini dan ini berarti untuk yang pt plus 1 supaya ini kita ini harus kita satuin dulu kan tadi pt nya berarti pt plus 1 sama dengan 1 dikurang gamma kali d plus b berarti kali pt ditambahkan dengan gamma kali c plus a gitu oke berarti yang supaya ini persamaan yang menjadi persamaan beda order 1 kita dikit-dikit ya berarti menjadi persamaan beda untuk order 1 berarti kan harus memenuhi yt plus 1 ditambah dengan a kalikan dengan yt nilainya sama dengan c gitu ya nah dalam hal ini berarti pt plus 1 ditambah dengan a kali pt sama dengan c kenapa karena kalau di persamaan beda order 1 ini berarti yang bagian yang model inventory harus kita ubah menjadi bentuk yang persamaan beda order 1 berarti yang pt nya tinggal kita pindahkan ke ruas kiri kan berarti pt plus 1 di ini kan positif berarti min 1 min gamma dalam kurung d ditambah b kali pt sama dengan gamma c ditambah a gitu oke berarti yang yang ditanyakan tentukan harga keseimbangan intertemporal berarti ditanyakan p garis ya berarti kita tentukan dulu kita batasin dulu ini berarti solusi solusi umumnya ya untuk solusi umum itu kan berarti pt sama dengan mirip di model copweb sebelumnya berarti p komplementer ditambah dengan harga intertemporal berarti p garisnya berarti pt sama dengan harga p komplementer itu bentuknya a dikalikan dengan min a pangkat t sedangkan harga intertemporal itu rumusnya c dibagi a ditambah dengan 1 gitu ya yaudah berarti tinggal kita tulis aja disini pt sama dengan a kali harga apa a min t pangkat t berarti a nya ini yang ini ya minus minus dalam kurung a nya itu kan gamma plus b sorry gamma kali b plus d dikurang 1 angkat t ditambah dengan c nya apa c nya itu gamma dalam kurung c plus a per a nya apa a nya itu berarti gamma d kali b dikurang 1 jangan lupa ada plus 1 disini berarti plus 1 lagi titik berarti bersama a solusi umumnya itu sama dengan a dikali dalam kurung ini balik lagi berarti 1 min gamma b ditambah d pangkat t terus ditambah gamma c plus a per gamma ini kan abis ya berarti ini kan abis nih yang ini berarti tinggal gamma dalam kurung d ditambah b ini juga habis nih gamma nya bisa dicoret tuh berarti persamaan pt nya jadi dimana ya disini aja coba ya pt sama dengan a kali 1 min gamma dalam kurung b plus plus d tutup kurung kali t ditambah dengan c plus a per d ditambah b itu yang ini yang c plus a per d ditambah b inilah yang disebut sebagai harga inter temporalnya gitu jadi harga inter temporalnya sama dengan c plus a per d ditambah b gitu ya oke untuk selanjutnya tentukan batasan bagi gamma agar jalur waktunya itu bersifat stabil atau convergent jadi kalau di kalau di model ini ya kalau untuk model inventory model inventory itu berarti agar dia stabil kan berarti gini ya solusi model inventory itu kan tadi kita udah dapetin kalau pt sama dengan a dikali min a pangkat t ditambah dengan p harga intertemporalnya garisnya gitu berarti agar dia agar stabil di model inventory itu paling tidak harus memenuhi dua syarat syarat yang pertama nilai dari min a nya itu harus lebih besar dari 0 berarti dia tidak memiliki osilasi dan satu lagi min alpha apa kalau dimutlakin berarti dia harus convergent kalau convergent itu berarti harus kecil dari 1 berarti dia harus yang tidak berosilasi dan satu lagi dia harus convergent ini lah syaratnya agar dia stabil maka kalau misalkan a nya lebih dari 0 mid alpha nya lebih dari 0 dan mutlak a nya kecil dari 1 berarti kalau kita masukin yang kita tentuin tadi ya kan berarti pt sama dengan a dikali min a nya itu oh sorry berarti yang disini min a nya itu yang ini yang 1 min alpha kali b plus d yang ini ya min a nya itu berarti 1 min alpha kali b plus d yang disoal sebelumnya pangkat t ditambah c ditambah a per d plus b benar gak kita cek dulu oh berarti benar ya nah berarti yang ini yang ininya itu berarti gimana berarti harus 2 hal tadi kan dia harus tidak berosilasi dan konvergen maka yang di dalam kurung pangkat t ini 1 dikurang gamma kali b plus d itu harus harus lebih dari 0 berarti lebih dari 0 berarti 1 lebih dari gamma b plus d berarti gamma sama dengan a berarti 1 per b plus d itu lebih dari besar lebih besar dari gamma berarti gamma itu harus lebih kecil dari 1 per b plus d itu syarat yang satu yang pertama syarat dia agar dia konvergen itu berarti 1 min gamma b plus d itu kalau dimutlakan nilainya harus kecil dari 1 maka kalau dia konvergen agar dia mutlak dari kecil dari 1 itu kan berlaku gini ini kita review di apa pengantar matematika kalau misalkan ada mutlak A itu kecil dari 1 misalkan berarti cara membuatnya adalah begini ya berarti bisa kita tulis min 1 kecil dari A kecil dari 1 kan gitu nah berarti kalau yang persamaan yang ini yaudah tinggal kita tulis min 1 kecil dari 1 dikurang alpha B kali B kecil dari 1 nah ini kan disininya ada 1 agar ini hilang berarti semua ruas kita kita kurangi dengan 1 berarti ini min 2 kecil dari min alpha B plus B kecil dari 0 gitu ya 1 dikurang 1 kan habis berarti ini kalikan kalikan dengan min 1 berarti 2 tandanya berubah gamma kali B plus D kecil A lebih besar dari 0 berarti 2 ngemuat ya di sini aja berarti 2 per B plus D lebih besar dari gamma lebih besar lebih besar dari 0 karena kita perlu informasinya hanya berupa gamma aja kan ini oke lalu kita bisa membuat garis bilangannya tuh tadi kan kita punya apa aja 1 per ini dan yang ini ini biar rapi oke berarti kita masukin aja jangkanya berarti yang paling kecil itu 0 terus yang di tengah itu adalah 1 per B ditambah D lalu yang di ujungnya itu ada 2 per B ditambah D berarti kan gamma lebih kecil dari 1 per B plus D berarti dia narah ke kiri satu lagi kalau dia diantara diantara 0 sampai 2 plus 2 per B plus D bentuknya seperti ini dan berarti daerah yang diarsir itu yang daerah 0 sampai 1 per B plus D otomatis syarat agar dia stabil agar dia stabil maka dia harus nilai gamma nya diantara 0 sampai 1 per B per B plus D gitu ya oke terus lanjutannya jika diketahui A sama dengan 18 B sama dengan 3 C nya 3 D nya 4 tentukan solusinya maka kalau misalkan yang diketahui disini misalkan diketahui itu diketahui berarti nilai A sama dengan 18 B nya sama dengan 3 C nya sama dengan 3 D nya sama dengan 4 maka solusinya gimana gitu oke berarti ini kita pindahkan dulu ya berarti disini nah disini gimana nih disini oke terus tadi kan kita punya persamaan di solusi umumnya itu udah kita cari ya tadi ya di namanya nah yang ini yang PT sama dengan A kali 1 min gamma kali B plus D pangkat T dan seterusnya ya berarti solusi umumnya kita tulis lagi PT sama dengan A dikalikan dengan 1 min gamma dalam kurung B plus D lalu ini dipangkatkan T ditambah P garis terus PT sama dengan A kali 1 min gamma B plus D pangkat T ditambah dengan P intertemporal itu kan tadi bentuknya C plus A per D ditambah dengan B kan ya udah berarti tinggal kita masukin aja angka-angkanya berarti A kali 1 min gamma dalam kurung B plus D itu 3 tambah 4 berarti 7 ya 7 pangkat T ditambah dengan C B plus A itu 3 tambah 18 berarti 21 per D plus B itu 7 oke berarti solusi umumnya menjadi A kali 1 min 7 gamma dipangkatkan dengan T ditambah dengan 3 ya tuh dan yang terakhir periksa apakah solusi dari PT tersebut stabil nah kita nggak tahu nilai gamma nya ya yang jelas tadi kalau dia stabil itu yang jelas itu kalau misalkan dia itu stabil jika nilai gamma nya itu gimana tadi yang kita peroleh itu nilai gamma nya diantara 0 sampai 1 per B plus D gitu atau nilai gamma nya itu diantara kalau diketahui B plus D nya ya udah tinggal masukin aja 1 per B plus D itu 3 tambah 4 berarti 7 ya nah cuman mungkin soalnya agak agak bigu ya seharusnya ini pertanyaannya harus diketahui dulu nilai gamma nya berapa gitu kalau misalkan sini ya kalau misalkan nilai gamma nya itu diketahui juga misalkan sama dengan 1 gitu apakah dia stabil gitu atau dia konvergen maka satu ini kan kalau dibikin garis bilangan ya ini kan 0 ini 1 per 7 dan lokasi 1 itu disini kan di sebelah kanan ini kan sedangkan stabil itu kalau diantara 0 sampai 1 per 7 ini maka 1 itu bukan bagian dari 0 sampai 1 per 7 maka kalau gamanya sama dengan 1 berarti dia tidak stabil gitu jadi lebih enak kalau misalkan gamanya tidak diketahui mungkin eh gamanya diketahui gitu mungkin maksud pertanyaan soalnya bagaimana batasan bagi gamma tersebut jika yang diketahui ini berarti batasannya kalau yang diketahui tadi yaudah berarti diantara 0 sampai 1 per 7 gitu ya jadi mungkin informasi di soalnya masih kurang lengkap gitu untuk soal yang terakhir diketahui fungsi permintaan dan penawarannya sebagai berikut ditanyakan A nya jika diasumsikan tingkat perubahan harga sepanjang waktu nilainya proporsional terhadap access demand nya maka kita tulis seperti ini ya kalau misalkan perubahan harga sepanjang waktu berarti notasinya dp dt itu adalah proporsional terhadap access demand nya berarti ada suatu konstanta j faktor pengalinya misalkan kita kita misalkan sebagai j lalu terjadi access demand berarti qd dikurang qs gitu jadi access demand nya itu tergambar dari yang ini gini ya ini kan berarti terjadi access demand access demand itu berarti qd nya itu lebih besar dari qs oke berarti tinggal kita masukin aja persamaan ya berarti dp dt sama dengan j dikali qd nya itu a dikurang b kali p gak apa-apa kita tulis p aja dulu ya terus ditambah dengan lambda kali dp dt dt terus dikurang qs dikurang qs berarti min yang min ya berarti yang bagian yang ini kita kita ubah aja posisinya dan yang bukan ubah posisinya maksudnya kita ubah nilai dari koefisiennya berarti yang ini yang positif jadi minus d kali p gitu d kali p ditambah dengan c berarti oke berarti yang konstanta itu kita kumpulin ya berarti yang a dan yang c terus yang ada p nya kita kumpulin lagi berarti yang ini dan yang ini termasuk juga dengan minusnya tuh berarti yaudah tinggal kita tulis dp dt sama dengan ini dalam kurung ya tadi ya berarti kita kumpulin menjadi j dalam kurung yang konstanta itu lalu a ditambah dengan b terus dikurang dikurang dengan karena koefisien b dan d nya kita kumpulkan berarti kita tulis b plus d tanda negatifnya udah di luar ya kalikan dengan p tuh terus sisanya ditambah dengan lambda kali dp dt tutup kurung oke berarti ini dp dt sama dengan sama dengan kita masukin j nya j kali a ditambah b terus ini tanda negatif berarti dikurang j dikali b plus d kali p terus ditambah dengan j kali lambda dikali dp dt gitu ya dari mana soalnya karena j nya kita masukin ke sini ya kan terus kita masukin ke sini terus ya kita masukin lagi ke sini gitu oke nah berarti ini kan mirip dengan persamaan diferensial cuman ini bentuk persamaan diferensial or d1 gitu jadi kalau misalkan kita review sedikit persamaan diferensial or d1 or d1 berarti kita tuliskan persamaan jadi y dp dt oh sorry d y dt sini aja d y dt ditambah dengan a kali y ditambah dengan b gini ya nah tapi kan ini variabelnya variabel p maka yaudah kita tuliskan berarti dp dt dp dt ditambah dengan dengan a kali p sama dengan b gitu ya oke berarti yaudah kita masukin dulu persamaan nya yang ada p nya kita pindahkan ke luas kiri kan terus yang dp dt nya juga ke luas kiri berarti kita tulis dp dt dikurang c kali lambda dp dt terus yang p nya juga kita pindahkan ke luas kiri karena ini tandanya negatif dan jadi positif ya ditambah dengan j kali b plus d kali p itu nilainya harus sama dengan j a plus a plus c sorry ya ini salah berarti ini seharusnya c c ini c sorry sorry berarti ini yang ini tadi c gitu ya terus yang oh sorry salah ngapus ya berarti yang ini seharusnya nah yang ini udah bener tadi ya berarti ini a plus c terus yang ini nya tadi bener ini b plus d sorry berarti ini ditambah dengan c itu lah oke ini kita batasin dulu nah ini kan kita perlu koefisien di dp dt itu kan nilainya 1 ya sedangkan ini harus kita jabarin dulu jadi 1 min j kali lambda kali dp dt terus ditambah j kali b plus d p sama dengan j kali a ditambah c a ditambah dengan c itu oke oke berarti agar ini ya yang nilai ini ya ya bernilai 1 maka semua ruas harus kita bagi dengan 1 semua ruas ini ya kita bagi dengan 1 min j kali lambda t mungkin berarti ini hasilnya g statement dp dp ditambah dengan j dikali dp dt dikali dp dt C lambda kali P, berarti sama dengan J, A ditambah C per 1 min J kali lambda, gini ya. Oke, jadi inilah persamaan diferensial untuk yang bentuknya tadi, terjadi access demand, gitu. Nah, setelah itu, kita ditanyakan, tentukan solusi bagi jalur waktunya. Oke, jalur waktunya itu berarti, kalau misalkan kita sesuaikan dengan persamaan diferensial yang ini, maka ini, ini ya. Nah, ini bisa kita anggap sebagai nilainya sebagai A, gitu ya. Nah, dan yang ini, kita anggap nilainya sebagai B, gitu. Oke, jadi kalau misalkan kita pindahin dulu ya. Berarti, di sini. Berarti, menentukan solusi dari persamaan diferensial. Solusi umum ya. Solusi umum, P, D, O, D, 1. Berarti, bentuknya Y, sorry bukan Y, P ya. P, T, itu harus sama dengan P komplementer ditambahkan dengan P partikular. Jadi, P partikular itu tadi ya, namanya P intertemporal, gitu. Atau harga saat equilibrium. Berarti, kita cari dulu masing-masingnya. Untuk P komplementer, itu bisa kita cari dari P, C sama dengan A dikali. Karena ini persamaan yang diferensial, maka kita menggunakan E, ya. E kali min, A, T, gitu. Tuh, untuk yang harga intertemporal itu berarti, atau P garis, berarti rumusnya P garis itu mencari solusi partikular di persamaan diferensial order 1. Berarti rumusnya B dibagi dengan A, gitu ya. Tuh, dengan catatan tadi, nilai A dan B ini, nilai A dan B itu adalah suatu konstanta. Tuh, jadi, nah yang ini ya, nilai itu harus konstanta. Oke, berarti tinggal kita tulis aja solusi umumnya. Berarti PT sama dengan, eh, sini ya, PT-nya sama dengan, PC-nya itu apa? Berarti A dikali E pangkat, A itu yang mana? Yang ini, yang agak panjang ya. Berarti J dalam kurung B plus D per 1 min J kali lambda, dikali lambda, dikalikan lagi dengan T. B ditambah dengan P partikularnya, berarti B dibagi A. B itu adalah J A plus C per 1 min J kali lambda, dibagi dengan A. Berarti J, tutup kurung B plus D, dibagi dengan 1 min J kali lambda, berarti yang bisa kita coret yang mana aja? J-nya bisa kita coret, terus 1 min J lambda bisa kita coret, maka, ini kita letih sebelum, maka solusi umumnya jadi PT sama dengan A kali E pangkat min J kali B plus D per 1 min J kali lambda, kita, untuk kurung kali T, ditambah dengan A plus C, ini kan udah kita coret tadi ya, dibagi dengan B plus D. Oke, nah jadi inilah namanya solusi umum dari P, apa, persamaan yang access demand tadi. Nah, solusi khususnya, coba tau nanti ditanyakan ya. Untuk solusi khusus, kita masukkan ketika T-nya sama dengan 0, berarti ini kita tulis P0 sama dengan A dikali E pangkat berapa? Kalau T-nya 0, ditambah P garis aja deh ya, daripada kita tulis A plus C dibagi B plus D panjang panjang, berarti P0 itu sama dengan E pangkat 0 itu 1 ya, berarti dikali A berarti nilainya A. Terus ditambah dengan P0 dikurangi P intertemporalnya, maka untuk solusi khususnya itu menjadi PT sama dengan A-nya kita ganti jadi P0 min P garis dikali dengan E pangkat min. E pangkat min J kali B plus D dibagi dengan 1 min J kali lambda gitu ya, kalikan dengan T ditambah P intertemporal, berarti A plus C dibagi dengan B plus D gitu. Oke, terus tentukan ekulibrium harga intertemporal dengan harga pada market clearing, berarti P garisnya udah kita temuin ya tadi ya, yang ini ya, yang ini, yang besarnya itu sama dengan A plus C dibagi dengan B ditambah D. Nah, kalau misalkan terjadi market clearing, disini ya, kalau terjadi market clearing, syarat market clearing itu apa? Ki D sama dengan Ki S, dengan asumsi bahwa tidak terjadi perubahan harga terhadap waktu, berarti DP, DT-nya sama dengan 0. Jadi kita cukup memasukkan angka-angka yang hanya ada P-nya aja, berarti yang itu, yang A min B PT dan min C D PT gitu. Oke, berarti ini kita tulis, A dikurang B kali P sama dengan min C ditambah dengan D dikali P, maka disini ya, BP ditambah DP sama dengan, ini berarti nanti kalian pindah ruaskan, nanti hasilnya seperti ini ya, C ditambah A gitu. Oke, nah terus yang ini kita, kita pindah ruaskan dulu ya, kita pindah ruaskan ke sini, nah berarti kalau terjadi market clearing, yang ini berarti ini plus ya, Kalau terjadi ini kita, ini kita keluarkan dulu P-nya, berarti menjadi B plus D dikali P sama dengan C ditambah A. Oke, berarti P, P itu sama dengan C ditambah A dibagi B plus D. Nah ini mirip dengan apa sih sebenarnya yang ini, persamaan yang ini? Nah persamaan ini itu sebenarnya adalah persamaan harga saat intertemporal gitu. Maka, harga saat market clearing, yang ini ya, ini adalah harga saat market clearing. Harga saat market clearing. Dan yang ini adalah, adalah, yang ini ya, berarti P garis yang ini adalah harga saat intertemporal. Oke, maka kesimpulannya apa? Biasanya, harga saat market clearing, dengan harga dan, dari apa, intertemporal, itu nilainya apa? Biasanya nilainya sama gitu. Jadi sebenarnya kalau kalian, ingin cari, berapa sih harga intertemporalnya, yaudah kalian tinggal bikin aja harga saat market clearing, biar nggak terlalu ribet banget, gitu. Ini, kurang rapi ya. Clearing. Gitu ya. Oke, setelah kita menentukan harga saat market clearing dan harga intertemporal, ya, yang besarnya C plus D. C plus D ditambah, per B plus D. Eh, sorry. Ini B plus A, sorry. Sorry ya, sorry. Ini seharusnya, B plus A ini. Nah, yang ini. Uh, nggak rapi. Ini ya. Oke, terus yang C tentukan batasan bagi lambda, agar jalur waktunya itu konvergen. Oke, berarti yang sebelumnya kita, yang mana ya, yang perlu kita, ini. Nah, yang ini ya. Nah, kita ambil yang persamaan yang ini. Berarti kita pindahkan sini. Nah, agar dia. Seperti ini berarti P. Agar misalkan. Agar. Persamaan tersebut. Konvergen. Oke, konvergen itu berarti dia, ciri khas konvergen itu dia berarti menuju. Menuju P garisnya. Nah, jadi analoginya seperti ini. Kalau misalkan konvergen itu, Ki dan P. Di sini ada P garis ya. Berarti kalau kayak gini. Kalau misalkan dia konvergen, berarti bentuknya seperti ini. Nah, dia bentuknya kayak gini. Menuju ke P garisnya. Atau dari bawah ngambilnya. Kayak gini. Jadi, ketika T menuju tahi gak lama-kelamaan, nilai apa? Solusi PT itu bakal sama dengan P garisnya. Gitu ya. Itu namanya konvergen. Kalau divergen, kasusnya itu beda lagi. Kalau divergen itu berarti Ki. Di sini P, di sini ada harga intertemporal. Berarti kalau dia divergen itu, bentuknya makin menjauh. Gitu. Atau bentuknya seperti ini. Oke. Inilah namanya untuk bentuk divergen. Kalau konvergen itu berarti yang di atasnya ini. Yang ini. Konvergen. Oke. Agar persamaan tersebut konvergen, maka sebenarnya yang ini ya. Nah, yang ininya. Itu pangkatnya itu harus semakin semakin kecil. Misalkan seperti ini. Kalau konvergen itu, berarti contohnya seperti ini ya. Misalkan E pangkat. Misalkan jangan E deh. 2 ya. 2 pangkat min 1. Terus 2 pangkat min 2. Atau 2 pangkat min 3. Dan seterusnya. Maka ini apa? Semakin lama nilainya semakin kecil kan. Ini kan 1 per 2. 1 per 4. Terus ini 1 per 8. Dan seterusnya kan makin kecil. Maka, agar nilainya tersebut konvergen, pangkatnya itu harus negatif. Gitu ya. Jadi pangkat yang ininya, itu harus nilainya negatif. Negatif. Agar dia konvergen. Gitu. Agar dia konvergen. Kalau divergen sebaliknya, pangkatnya harus positif. Maka, agar persamaannya tersebut konvergen, nilai pangkatnya yaitu min C dalam kurung B plus D tutup kurung per 1 min C kali lambda itu nilainya harus kecil dari 0. Harus negatif. Tuh. Oke. Nah, kalau udah negatif berarti gimana? Masih ingat? Di soalnya itu ternyata nilai B ditambah D itu nilainya apa? Itu nih, kalau udah kok kayak gini. Oke, berarti gini ya. D plus D itu nilainya positif. Udah pasti positif kan? Karena lebih dari 0. Di soalnya juga udah dikasih tahu gitu. Nilainya lebih dari 0. Terus, J ini gimana? J itu konstanta pengali. Dan udah pasti ya, nilainya itu juga positif. Atau lebih dari 0. maka ini udah pasti nilainya positif. Jadi, minus dikali positif ya kan? Dikali positif dibagi 1. Dikurang J kali lambda nilainya harus kecil dari 0. Harus negatif. Maka, sisanya sisanya yang di bawahnya itu ya. Positif kali negatif udah pasti apa? Udah pasti negatif. Otomatis agar agar yang ini itu menjadi negatif, syaratnya harus apa? Berarti yang bagian di bawahnya, bagian di bawah ini harus positif. Jadi, 1 bentuk yang bentuk yang min positif dibagi sesuatu itu harus negatif. Berarti gimana? Mau nggak mau di bawahnya harus positif ya, supaya negatif dibagi positif itu nilainya negatif. Jangan sampai di bawahnya nilainya negatif. Karena nanti malah jadi positif. Jadi, jadi dia bukan kecil dari 0. Yang ada jadinya lebih besar dari 0. Maka, agar ini ya positif, disini ya. Jelek banget tulisan aku. Agar dia positif, maka 1 min j kali lambda lebih dari 0. Berarti, 1 lebih dari j dikali lambda. lambda otomatis 1 sorry, 1 per j 1 per j 1 per j Ini susah banget. 1 per j lebih dari lambda otomatis Gimana? Lambda itu harus kecil dari 1 per j Inilah batasannya agar nilai nilai lambdanya itu nilai lambdanya itu kon ver gen Oke, seperti itu ya. Setelah pembahasan soal yang nomor 5 sampai di mencari lambda lebih kecil dari 1 per j maka mungkin pembahasan untuk mentoring matematika ekonomi sesi uas ini sampai di 5 c dulu ya. Dan sedikit tadi ada kayaknya ada kesalahan deh. di bagian yang ini itu ya kan bener ya. Berarti ini seharusnya bukan c plus d ya. Karena ini kan c ditambah a. Berarti ini seharusnya c c plus a. Nah kalau yang ini baru c plus d gitu kan. Eh c plus d d plus d maksudnya. Jadi b plus d nya tinggal yang ini taruh warna. Nah yang ini kan tinggal pindahin ke bawah aja kan gitu. jadi pindahin ke bawah sini gitu. Oke. Jadi seharusnya tadi diralat ya untuk yang harga intertemporal ataupun saat market clearing. Berarti bentuknya c plus a dibagi b ditambah d. Sorry ya. Baik. Sampai disitu dulu untuk mentoring kali ini. aku doakan mudah-mudahan nanti di ujiannya di uasnya itu nanti kalian pada sukses semua deh. Amin ya. Mohon maaf kalau banyak kesalahan dan kekeliruan. Terutama tulisannya ini jelek banget kayaknya nih. Tapi nanti ya kalian kalau misalnya mau kalian catat ya tulis dengan rapi aja di buku kalian masing-masing ya. Tuh. Baik. aku tutup saja. Cukup segian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.